Bahwa Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto menegaskan akan mencopot kasubak rumah tangga dan aset DPRD Jambi, Kada Risna, atas kelalaiannya dalam kecelakaan mobil DPRD Jambi. Kada Risna diketahui meminjam sedan mewah tersebut dari DPRD Jambi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan penggunaan mobil Dina, sudah bergabung bersama kami Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mbak Soezang. Apa kabar? Pak Edi, kita tahu dari pernyataan yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa Kada Risna, orang tua dari pelaku ini akan dinonaktifkan. Apakah sanksinya hanya berhenti dinonaktifkan atau ada sanksi lain Pak? Yang pertama, saya sampaikan satu kata dulu, prihatin dan memalukan. Karena memprihatin, satu sisi kemarin Ibu Kada Risna baru berdapat musibah, suaminya satu minggu lalu meninggal dunia. Yang kedua, memalukan tragedi ini yang menjadi heboh di Nusantara yang kita cintai ini. Nah, kemarin ketika kejadian itu, saya langsung mengambil langkah kepada yang bersangkutan untuk dinonaktifkan. Alhamdulillah, saya koordinasi dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur juga setuju untuk dinonaktifkan. Dan pagi tadi, saya dapat informasi Ibu Kada Risna akan mengundurkan diri sebagai kasubak kematangga dan aset. Seperti itu, Bu. Dan saksi-saksi lain tentu kan kewenangannya bukan di DPRD, Bu. Jadi ASN itu adalah di bawah kewenangan Bapak Gubernur. Tentu Pak Gubernur nanti akan memberikan panismenya seperti apa. Tapi sebagai saksi moral, saya sudah memberikan dorongan untuk dinonaktifkan sebagai pejabat di DPRD. Untuk sama-sama kita ketahui, memang di DPRD itu kan secara struktur, itu memang di bawah Gubernur, Sekwan, Kabak, Kasubak. Tetapi fungsional ada di DPRD. Nah, terkait kendaraan yang memang viral hari ini, memang itu yang punya tanggung jawab untuk menjaga itu adalah kasubak, rumah tangga, dan aset. Itu di bawah kendali Ibu Kada Risna, seperti itu. Jadi memang kalau SOP-nya jelas bahwa tidak boleh siapapun menggunakan kendaraan dinas yang bukan keperuntukannya, apalagi sejenis mobil sedan, Camry. Nah, sama-sama kita ketahui, Mbak Sozia, dari dulu memang kendaraan yang kecakan itu adalah kendaraan mobil dinas ketua DPRD tahun 2009-2014. Dan memang di DPRD punya lima kendaraan Camry yang terparkir, yaitu mantan pimpinan DPRD 2009-2014 dan 2014-19. Dan itu memang digunakan untuk pool. Di pool digunakan untuk tamu-tamu provinsi Jambi, misalnya ada hari ulang tahun provinsi Jambi, maka bisa dikeluarkan seperti itu. Pak Edi, tadi Anda menyampaikan bahwa kurang lebih saya mencatat ada lima mobil dinas DPRD yang saat ini terparkir dan digunakan untuk hal lain. Bisa disampaikan lagi, Pak? Kegiatan apa yang menggunakan mobil dinas ini sebenarnya? Ya, saya sampaikan kita ada lima mobil Camry, yaitu tahun 2009-2014 dan 2014 dan 2019 itu memang selama ini digunakan mobil jabatan pimpinan DPRD terdahulu. Nah, ini kan secara mekanisme masih di bawah kendali sekwan di DPR provinsi Jambi menjelang sebenarnya kendaraan ini beberapa unit mau dilakukan lelang. Nah, selama kendaraan itu jadi pool, itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan kenegaraan. Misalnya, ada hari ulang tahun provinsi Jambi, ada tamu-tamu dari Jakarta, baik itu gubernur-gubernur dari provinsi lain, kemudian ada pimpinan DPRD dari provinsi lain, maupun pejabat sekretas menteri yang memang tamu di provinsi Jambi, maka bisa kita keluarkan. Di luar itu, kendaraan itu tidak boleh digunakan oleh siapapun. Itu sudah menjadi kesepakatan kita. Karena memang yang bisa menggunakan kendaraan sekelas Camry, itu adalah kepala daerah dan pimpinan DPRD provinsi Jambi. Nah, sama-sama kita tahu, gubernur dan DPRD itu adalah pemerintahan daerah adalah gubernur dan DPRD. Itu berpola kemitraan. Cara regulasi PP20 yang bisa menggunakan kendaraan Camry hanyalah kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pimpinan DPRD provinsi Jambi. Itu Mbak Soja. Baik, berarti ini hanya digunakan untuk kegiatan kenegaraan atau pemerintahan saja. Tetapi Pak, apakah peristiwa serupa? Mobil dinas digunakan oleh pihak lain atau keluarga dari yang berhak menggunakan mobil tersebut, ini baru hari ini saja, baru kali ini saja terdiketahui, atau sebenarnya sudah pernah diketahui juga hal serupa terjadi? Ya, SOP-nya memang demikian, Mbak. Tadi kalau menggunakan di luar itu, tentu kan pelanggaran. Pelanggaran tentu ada reward and punishment. Nah, selama ini kami tidak pernah mendengar bahwa pejabat-pejabat di Sekwan, baik itu Sekwan, Kabak-Kabak, Kasubak menggunakan kendaraan itu. Nah, itu memang sudah menjadi faksunya, katanya dan memang peraturannya demikian. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba muncul seperti ini. Kan tentu, kalau urusan mobil dinas kan bukan urusan pimpinan DPRD, Mbak Soeja. Bukan urusan kami DPRD. Memang itu dibawa kendali Sekwan. Bukan dibawa kendali pimpinan DPRD. Nah, ketika ada masalah begini, baru kita yang cuci tangan terkait masalah ini. Tapi sekali lagi, itu kelalaian yang memang jadi teguran. Saya sudah negur Pak Sekwan, negur Pak Kabak umum juga terkait masalah ini. Dan saya tidak ingin itu terjadi lagi. Dan saya juga minta kepada Pak Sekwan, apabila ada kendaraan-kendaraan yang mungkin dikuasai atau dibawa kekuasaan mata-mata pejabat untuk segera di-inventerisir, kalaupun ada ditarik, dikandangkan, dan dibikin SOP yang lebih jelas lagi, berikut dengan reward and punishment kepada siapapun yang menggunakan itu di luar kewenangan dan di luar vaksin yang telah ditetapkan setelah peraturan perundangan-undangan. Demikian, Mbak Soeja. Baik, emang ini karena yang bersangkutan merupakan PNS sudah pasti jalur koordinasinya ini melangsung kesekuan ataupun kepada gubernur. Tetapi Pak, sependek pengetahuan Bapak sebagai Ketua DPRD, jika ada kendaraan dinas yang rusak ataupun hilang seperti tadi yang sudah disampaikan dalam Permanfa RB, ini merupakan tanggung jawab yang menggunakan kendaraan untuk memperbaiki atau menggantinya. Penggantian atau perbaikan ini seperti apa Pak sebenarnya? Apakah diganti dengan merek yang sama atau diperbaiki ke bengkel atau seperti apa? Ya, ada dua mekanisme, Mbak. Yang pertama ketika kendaraan itu digunakan misalnya peruntukannya, bahwa Cambridge itu pimpinan DPRD menggunakan ketika terjadi laka seperti ini, kecelakaan, tapi memang pimpinan tersebut yang ada di dalam, maka itu asuransi negara yang menanggung. Di luar itu, itu menjadi tanggung jawab perseorangan, yaitu mungkin ibu kasubak rumah tangga yang sudah dinonaktifkan. Itu tanggung jawab mereka. Jadi bukan tanggung jawab apa itu DPRD, termasuk asuransi juga punya regulasinya. Ketika misalnya kecelakaan ini digunakan bukan pada tempatnya, ya memang mereka juga tidak mau mengklaim asuransinya. Jadi ini murni menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Seperti itu, Mbak Kerjaan. Tapi bentuk penggantiannya, apakah diganti menjadi unit yang sama ataukah diberikan uang, ini belum diketahui ya Pak. Seperti apa nanti bentuk tanggung jawab itu akan diberikan? Teknisnya di segman. Itu teknisnya di segman, Mbak Sojaan, bukan di kami. Tapi kami maunya mobil itu baik kembali, seperti sedia kalah. Dan segera untuk dilakukan perbaikan di bengkel. Mekanisme teknisnya itu adalah di bawah kewenangan segman, Mbak Sojaan. Bukan di kewenangan DPRD maupun anggota DPRD. Terkait aset, memang kami tidak punya bagian pimpinan DPRD yang urusan aset tidak ada Pak, seperti itu. Mbak Sojaan, terima kasih. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan informasi atau gambaran kepada kami. Sebenarnya untuk DPRD Jambi, jabatan apa saja yang berhak untuk mendapatkan mobil dinas, ini untuk gambaran. Berapa banyak sebenarnya mobil dinas yang ada di DPRD Jambi dan kemungkinan kan setelah berapa jangka waktu ini akan menjadi inventaris yang akan dilakukan lelang? Jadi begini Mbak, yang diatur dalam undang-undang, yang dapat apa itu anggota DPRD, yang ketika DPRD hanya pimpinan DPRD. Kita punya empat pimpinan DPRD, satu ketua dan tiga wakil ketua. Masing-masing diberikan kendaraan, mobil jabatan berupa sedan, apa itu Camry. Nah hanya itu saja. Di luar itu tentu ada sekwan, ada kasubat, ada kabak, ada kabak itu yang menggunakan kerjaan dinas. Nah sekwan itu jenisnya Toyota, apa itu Innova, kemudian kabak itu jenisnya Avanza atau Innova yang lama, tahun lama seperti itu. Nah lainnya, kita memang punya kendaraan dinas, Innova modenya, itu ketika digunakan untuk tinjauan lapangan anggota Dewan. Anggota Dewan mau tinjauan lapangan, mau fungsi pengawasannya di lapangan, maka kita bisa menggunakan kendaraan itu. Nah kendaraan itu, yang mengatur semuanya adalah Pak Sekwan, Ibu, soalnya demikian. Baik, berarti ada beberapa jenis mobil dinas di DPRD Jambi ya Pak. Lalu Pak, Bapak sebagai Ketua DPRD, tentu ada tanggapan yang dihimpun dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Apa tanggapan dari masing-masing fraksi terkait dengan peristiwa yang setidaknya bisa kita katakan ini mencoret nama DPRD, padahal bukan oknum DPRD yang melakukannya? Makanya semuanya resah, Mbak. Karena muncul pertama di sosial media, itu kan seolah-olah anggota DPRD. Apalagi jenis Cambry. Nah, saya tegaskan sekali lagi di sini, bahwa yang anak tersebut bukan anak pimpinan ataupun anggota DPRD Provinsi Jambi. Semuanya marah, semuanya terkejut, dan tidak sesuai dengan adat bersedih, sara bersedih kitab Allah di Provinsi Jambi. Bahwa pebuatan tersebut sangat memalukan, dan mencoreng nama baik Provinsi Jambi. Teman-teman semuanya marah dan terkejut dengan peristiwa ini, dan kami semua bersepakat untuk harus ada tindakan yang tegas. Sanksi yang tegas, panisme yang tegas, supaya hal ini tidak terjadi lagi, Mbak. Semua fraksi, semua bereaksi terkait masalah ini. Karena mereka juga merekarkam, misalnya, oh ternyata ini SK, apa itu, pembayaran, apa itu, STNK-nya di Kuala Tungkal. Langsung Pak Faisa Riza, Wakil Ketua DPRD, terjustifikasi, oh jangan-jangan punya Pak Icol. Padahal enggak. Ada juga yang WA ke saya, Mbak. Oh, terima kasih, mohon maaf Pak Ketua, Pak Ketua bersabar ya, anaknya dibina dengan baik. Padahal anak saya baru umur 9 tahun, Mbak. Nah, itu ya jadi memang isunya liar gitu. Padahal yang pelakunya siapa, yang dapat efek negatifnya kami DPRD. Tapi sekali lagi, kami tegaskan, kami tidak membuang badan, kami bertanggung jawab terhadap masalah ini, dan kami sebagai fungsi pengawasan di apa itu, pemerintahan, kami tegaskan dan keminta kepada Gubernur untuk memberikan sanksinya tegas berupa penonaktifan. Dan sebagai informasi, Mbak Soya, sekali lagi saya sampaikan, pagi tadi, Ibu yang bersangkutan sudah mengurutkan diri dari jabatannya sebaiknya rumah tangga dan aset. Demikian, Mbak Soya. Baik, memang ini menjadi pengalaman buruk bagi nama baik DPRD, karena sudah sempat beredar informasi bahwa ini DPRD ataupun keluarga DPRD ya, Pak. Tapi, Pak, mungkin bisa disampaikan terakhir kepada kami, bagaimana koordinasi yang dilakukan DPRD dengan pemerintah? Dalam hal ini, Gubernur terkait dengan penonaktifan dari Buka Darisna dan juga pencarian PLT-nya, apakah sudah ada daftar nama mungkin yang akan langsung ditunjuk pada hari Senin besok atau masih menyaring lagi? Masih menyaring lagi? Ya, Senin, saya pastikan sudah ada PLT-nya, Mbak. Tapi memang sekali lagi, ranahnya itu adalah di Gubernur, bukan di pimpinan DPRD. Karena SK-nya terkait pejabat struktural, itu semuanya ada di Gubernur. Secara struktural, itu memang di bawah Gubernur. Secara fungsional, memang kami DPRD yang menggunakan mereka. Demikian, Mbak. Baik. Pak, mungkin terakhir saya ingin mengkonfirmasi sependek pengetahuan Bapak, apakah memang SA, putra dari Ibu Kadarisna ini, memang sudah berusia 17 tahun atau di bawah 17 tahun, Pak? Dan apakah sudah memiliki SIM sebenarnya? Mohon izin, saya tidak kenal, Mbak. Dan memang kami juga tidak kenal siapa orangnya itu, itu kan memang terpisah. Antara sekretariat sama pimpinan DPRD terpisah, Mbak. Jadi kami tidak bisa menerka-nerka, usianya berapapun kami tidak tahu, orangnya yang mana juga kami tidak tahu, Mbak. Demikian, Mbak. Yang kami tahu hanya Ibu Kasubak, rumah tangga, dan aset saja. Kalau masa keluarganya kan itu wilayah private, kami tidak pernah mengenal mereka satu persatu, Mbak. Mohon maaf. Baik, berarti melalui kesempatan siang ini ditegaskan bahwa ini tidak melibatkan anggota DPRD ataupun keluarga anggota DPRD, tetapi pihak lain dari staff sekretariat Dewan DPRD Jambi. Terima kasih, Pak Edi, Ketua DPRD Jambi, untuk waktunya di Metro Siang.